Sebagian dari kalian mungkin lagi bingung juga, kenapa kok motor tersendat-sendat di RPM tinggi? Padahal semuanya baru gitu part-partnya. Nah itu juga yang saya alami guys, motor ini tersendat-sendat di RPM tinggi dalam posisi jalan aja, tapi kalau dalam posisi belayar-belayar motor ini normal. Ini dia contohnya. Nah untuk hal awal yang saya lakuin adalah coba cek busi, kemudian saya ganti businya pakai busi baru guys. Dan masalahnya masih sama, masih nyendat-nyendat di RPM tinggi ketika dibawah jalan, tapi ketika di belayar sama aja guys, gak ada masalah. Kemudian saya taruh coilnya di luar dan saya ganti juga coilnya. Masih sama juga guys, penyakitnya masih nyendat-nyendat ketika dibawah jalan di RPM tinggi. Padahal seperti yang saya udah bilang tadi, part kelistrikannya rata-rata baru. Mulai dari kabel bodi, magnet, spool pengisian dan pengapian, kemudian pulser, camplong busi, dan businya, sampai coilnya pun baru guys. Tapi masalahnya masih tetap sama, akhirnya saya putusin buat bongkar semuanya. Mulai dari karburator, bongkar magnet, dan spool, pokoknya semuanya saya bongkar guys. Dan indikasinya ada kebocoran pada membran, kemudian ada kabel yang kendor di bagian spool. Akhirnya saya dibantu beberapa teman, ada yang ngasih solusi, dan ada yang langsung datang ke sini, yaitu Daniel, buat bantu bongkar motor ini, dan nyolir bagian spoolnya guys. Dan setelah dibongkar semuanya, dirapihin semuanya, diperbaiki semuanya, ini dia hasilnya guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi itulah dia tadi, setelah semuanya diperiksa, semuanya dibenerin, alhamdulillah, berhasil dengan baik, puas banget, rasanya bisa punya kemampuan. Ini ngomong-ngomong saya sekalian berangkat, berangkat ke rumah teman guys. Udah gak ada berbetnya lagi di atas, gak ada limit-limit lagi, semoga gak kambuh-kambuh lagi penyakitnya. Jadi begitu guys, semuanya harus diperiksa, mulai dari yang paling kecil, dari busi dulu, ya kan, ganti, terus cek ke foil. Kalau kalian ngerasa, ah bukan nih, dan biar lebih mastiin lagi, baiknya cek semuanya guys. Gitu. Kalau saya mau nikmatin dulu motor ini yang sejak lama, udah lumayan lama, gak baik-baik aja. Nah, dan ngomong-ngomong ini saya pake helm half-face, jadi kalau suaranya kurang jelas, atau suara anginnya banyak, mohon dimaklumi ya guys ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, itu dia tadi guys, permasalahan tersendat-sendat di motor ini yang Alhamdulillah bisa selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah bantu, Daniel, dan lain-lain, yang udah bantu dan ngawakin juga, ngasih saran juga. Intinya buat kalian yang lagi ngalamin masalah serupa, saran saya kalian cek mulai dari hal mudah yang kalian bisa guys. Kalau emang gak bisa juga, ya bawa ke bengkel gitu, tapi kalau emang kalian bisa, bongkar semuanya biar langsung selesai. Oke, sekian dulu videonya, semoga masalah kalian terpecahkan juga, sampai ketemu di video selanjutnya.